Pendekar Seratus Hari Jilid 6 Bagian 26 Pengakuan Seng Keponakan Serentak dengan suara orang yang tertahan, taburan sinar pedang pun lenyap seketika. Tangan kanan Giyok H.O.U melentuk ke bawah. Sambil masih menjinjing pedang, ia terus berputar tubuh dan lari tinggalkan lawan. Lengan baju sebelah kiri dari S.O.U leseng pecah. Ia terlongong-longong memandang bayangan Giyok H.O.U yang melarikan diri itu kemudian menghela nafas pelahan. Orang itu menyembunyikan ilmu kepandainya yang tinggi. Dia lebih hunggul dari tiga jago Gobi. Benar-benar menimbulkan kecurigaan katanya seorang diri. Makin tenanglah hati Pek Wan Ta Isu demi melihat S.O.U leseng tak kurang suatu apa. S.O.U saw hiap, kata paderi itu, kini terbukalah mataku bahwa ombak sungai Tiangkeng itu yang di belakang tentu mendorong yang di muka. Yang muda tentu mengganti yang tua. Memang paderi tua itu kesima menyaksikan pertempuran yang bermutu tinggi dari kedua anak muda itu. Keduanya telah mencurahkan ilmu kepandain yang luar biasa hebatnya. Ta Isu, mari kita kejar, tiba-tiba S.O.U leseng menarik lengan jubah paderi itu, jangan sampai diadapat lolos. Siapa Pek Wan Ta Isu terkesiap? Li Giok Hao, dialah pembunuhnya seru S.O.U leseng. Pek Wan Ta Isu gelengkan kepala, bagaimana mungkin hal itu? Tiba-tiba terdengar sebuah suara parau dari seorang tua, ya, Jong Hao dan Hon Cheng Jiang. Serentak S.O.U leseng dan Pek Wan Ta Isu berpaling ke belakang. Tampak seorang kakek baju putih melangkah keluar dari hutan. Walaupun rambut dan jenggotnya sudah putih dan menjulai panjang sampai ke dada, tetapi tubuh dan sikap kakek itu masih gagah sekali. Wajah kakek itu menampilkan kewibawaan besar tetapi saat itu tampak membeku seperti es. Rasanya Lo Chiampo tentu mengetahui peristiwa kejam itu, mengapa Lo Chiampo tak berusaha mencegah seru S.O.U leseng. Kakek baju putih itu mendengus dingin. Aku tak suka campur urusan manusia. Sekalipun manusia di seluruh dunia itu mati semua, aku pun tak peduli, sahutnya. Mendengar itu Pek Wan Ta Isu kerutkan alis. Lo Chiampo, seru S.O.U leseng pula, ketahuilah bahwa pembunuhan itu mempunyai hubungan besar dengan keamanan dunia persilatan. Kembali kakek baju putih itu mendengus. Budak, hak apa engkau hendak memberi nasihat kepadaku? S.O. leseng menyahut, ah, masakan aku berani memberi nasihat kepada Lo Chiampo. Aku hanya merasa bahwa Lo Chiampo ini berhati kejam sekali. Habis berkata S.O. leseng terus berpaling dan mengajak Pek Wan Ta Isu, Ta Isu, mari kita lanjutkan mengejar Ligiyok H.O.U. Tunggu tiba-tiba kakek baju putih membentak keras raya berputar tubuh menghadang di hadapan S.O. leseng. S.O. leseng, seru Pek Wan Ta Isu, harap si Cu suka memberi jalan agar kami dapat mengejar pembunuh itu. Tetapi S.O. leseng hanya memandang lekat pada kakek baju putih itu dan bertanya, apakah Lo Chiampo hendak memberi petunjuk? Kakek baju putih itu berkilat-kilat menatap wajah S.O. leseng, serunya dingin, ada sebuah hal yang hendak ku tanyakan kepadamu. Soal apa kata S.O. leseng? Aku ingin menanyakan tentang diri seseorang, siapa S.O. leseng terkesiap? Ganli Tui Cong Banli Hong? Mendengar nama itu, terkejutlah Pek Wan Ta Isu. Pikirnya, Banli Hong itu seorang begal tunggal yang pernah mengegerkan dunia persilatan pada lima puluhan tahun yang lalu. Kabarnya, dia memiliki ilmu kepandayan yang tiada tandinya. Sepak terjangnya serba misterius. Dia pun mahir sekali dalam ilmu mencuri. Berhenti sejenak, padri itu melanjutkan renungannya lagi. Dahulu partai-partai persilatan pernah kecurian kitab pusakanya yang mengandung ilmu pelajaran sakti. Kitab-kitab itu Banli Hong yang mencurinya. Oleh karena itu segena partai persilatan lalu berunding untuk mengadakan gerakan serempak mengejar jejak orang itu. Tetapi hampir lebih dari empat puluh tahun, dia tak muncul lagi sehingga sampai sekarang. Tak terduga-duga orang tua baju putih ini menanyakan soal Banli Hong lagi, ah, apakah dia mempunyai hubungan dengan Banli Hong? Habis berpikir, pekuan berpaling ke arah siaulah seng, tampak pemuda itu berubah seri wajahnya dan merenung. Beberapa saat kemudian baru dia berkata, apakah keperluan lociampu menanyakan orang itu bukankah hengkau ini murid dari Banli Hong itu tiba-tiba kakek baju putih itu berseru dengan suara keras. Kalau iya, bagaimana siaulah seng tertawa dingin? Di mana dia sekarang bentak kakek baju putih? Siaulah seng kerutkan alis dan menyahut dengan nada dingin, atas dasar apa aku diharuskan menjawab pertanyaanmu itu? Kakek baju putih mendengus dingin. Bagus, budak, kalau tak ku berimu sedikit ajaran, engkau tentu tak takut kepadaku, serunya. Habis berkata tiba-tiba ia mengangkat tangan dan lepaskan sebuah pukulan. Gerakan tangan kakek baju putih itu menimbulkan dasi rangin yang keras, melanda ke arah siaulah seng. Saat itu barulah Pek Wan Taishu menyadari bahwa siaulah seng adalah anak murid dari seorang tokoh sakti yang luar biasa anehnya. Diam-diam padari itu terkejut sekali. Siaulah seng gerakan tangan kiri untuk menangkis. Tetapi seketika itu juga siaulah seng merasakan lengannya kesemutan, tenaganya lungelai seolah-olah telah dilalap hilang oleh tenaga kakek baju putih itu. Siaulah seng terhuyung-huyung mundur empat lima langkah ke belakang baru dia dapat berdiri tegak. Melihat itu, terkejutlah Pek Wan Taishu, pikirnya, siapakah orang tua baju putih ini? Mengapa tenaga dalamnya sedemikian hebat? Siaulah seng menggerung marah. Laksana harimau terluka, ia loncat menerjang kakek baju putih itu. Hektometer, budak, engkau cari mati dengus kakek baju putih seraya menghantam dengan tangan kanan. Siaulah seng pun cepat dorongkan kedua tangannya untuk menangkis. Tetapi ketika kedua tenaga pukulan mereka beradu, Siaulah seng berjumpali tanjung kir balik sampai beberapa kali baru ia melayang turun empat lima tombak jauhnya. Secepat itu kakek baju putih pun terus melesat ke muka Siaulah seng dan menyusuli dengan sebuah hantaman lagi. Tetapi pemuda itu memang luar biasa beraninya. Begitu menggeliatkan tubuh, ia gunakan kedua tangannya untuk menyerang dua buah jalan darah di tubuh si kakek. Melihat pemuda itu dapat menerima pukulan yang dilambari dengan tujuh bagian tenaganya bahkan dengan dekat masih balas menyerang, kakek itu terkejut. Kali ini dia tak mau aduk pukulan melainkan menghindar ke samping. Tetapi serempak dengan itu, Pek Wan Ta Isu pun segera loncat melayang ke hadapan kakek baju putih dan berseru nyaring, Leng Bin Sien Kun. Mendengar seruan paderi Siaulah itu, wajah si kakek baju putih yang membeku seperti es, tampak mengerenyut. Mengapa? Tak kira kalau di dunia persilatan dewasa ini, masih ada orang yang kenal kepadaku, serunya. Mendengar nama itu, pucatlah wajah Siaulah seng. Diam-diam ia mengeluh, celaka, kali ini mungkin aku tak dapat lepas dari libatannya. Kakek baju putih ialah Leng Bin Sien Kun atau kesatria wajah dingin Leng Tiong Siang. Empat puluhan tahun berselang, dia sama masyuhurnya dengan Rahip Tai Hui Sini. Dan Siaulah seng rupanya mengetahui tentang dendam pertikaian antara Leng Bin Sien Kun Leng Tiong Siang dengan Cian Li Tui Chong atau pemburu jejak Seribu Li Ban Li Hong. Hari ini Loni dapat bertemu dengan Leng Si Chu, sungguh suatu keberuntungan, kata Pek Wan Tai Su. Wajah dingin Leng Tiong Siang tertawa hambar. Sejak dahulu aku tak suka ribut-ribut dengan paderi Siaulim Si. Baiklah engkau jangan mencampuri urusan itu. Baru berkata sampai di situ, tiba-tiba kakek itu berteriak, budak, hendak lari kemana engkau? Memang menggunakan kesempatan kedua orang itu bicara, diam-diam Siaulah seng telah melarikan diri. Ketika kesatria wajah dingin Leng Tiong Siang hendak mengejar, tiba-tiba Pek Wan Tai Su menyambar baju kakek itu dan berseru, Leng Si Chu, harap suka mendengar perkataanku. Kakek wajah dingin balikan tangannya untuk menyiak cengkeraman paderi Siaulim itu, diserempaki lagi dengan sebuah tendangan ke arah perut. Keledai Gundul, kalau budak itu sampai lolos, engkau lah yang harus bertanggung jawab bentak kakek baju putih dengan marah. Karena tendangan itu Pek Wan Tai Su terpaksa menyurut mundur. Dan seketika itu juga kakek wajah dingin Leng Tiong Siang pun sudah melesat sepesat angin. Tetapi bayangan Siaulah seng sudah tak kelihatan lagi. Pek Wan Tai Su cepat berputar tubuh menuju ke dalam hutan. Begitu masuk ke dalam hutan dan memandang ke muka ternyata Siaulah seng sudah tegak berdiri di depan pondok. Pek Wan Tai Su tertegun, serunya, Siaulah sau hiap, larimu sungguh menakjubkan sekali. Ternyata sebelum lari, Siaulah seng sudah gunakan ilmu menyusup suara suruh paderi Siaulim si itu menunggunya di dalam hutan. Sekalipun begitu tak pernah disangka Pek Wan Tai Su, bahwa Siaulah seng sudah tiba lebih dahulu di depan pondok itu. Maka kalau dia terkejut, memang dapat dimengerti. Sambil tertawa Siaulah seng berkata, Taisu, marilah kita kejar jejak Ligiyo Kho Upek Wan Tai Su kerutkan dahi. Siaul sau hiap, baru saja Loni tiba di kota Lok yang ini tetapi mengapa banyak sekali terjadi peristiwa yang aneh. Memang dewasa ini, dunia persilatan akan dilanda kekacauan besar. Durjana-durjana yang sudah lama menyembunyikan diri, kini sama berbondong-bondong muncul lagi. Sudah tentu suasana menjadi keruh tak menentu. Pek Wan Tai Su menghela nafas. Siaul sau hiap, serunya, walaupun Loni tak ada hubungan dengan engkau, tetapi entah bagaimana rasanya Loni sudah merasa erat dengan si Chu. Maka apapun yang engkau utarakan tadi, aku tak ragu-ragu dan curiga. Tetapi hanya soal pernyataan si Chu bahwa Ligiyo Kho Ulah yang membunuhin Yeo Jong Ho, benar-benar membuat Loni bingung memikirkan. Pedang beracun pembasmi iblis Ligiyo Kho itu sesungguhnya adalah Beng Chu pemimpin baru dari golongan hitam. Mendengar itu serangkum hawa panas meluap ke dada Siaul seng dan dengan suara tergetar ia berseru, Paman, aku harus menerima hukuman mati. Tiba-tiba Siaul seng maju menghampiri lalu berlutut memberi hormat kepada Pek Wan Tai Su. Sudah tentu pada ritua itu terkejut sekali. Ia segera memeluk pemuda itu. Ketika melihat Siaul seng bercucuran air mata, seketika tergeraklah hati Pek Wan Tai Su. Engkau, engkau adalah Siaw To Ako, serunya dengan kegirangan yang meluap-luap. Paman, seru Siaul seng dengan terharu, aku memang anak yang telah lolos dari penjagalan manusia di desa Hei Hang Chung. Aku Siaul seng pun juga si pendekar ular emas Siaumo itu. Karena Siaul seng lalu menuturkan apa yang telah terjadi dan dilakukannya selama ini kepada Pek Wan Tai Su. Padri itu tegang sekali. Sambil membelai-belai kepala Siaul seng ia berkata, Anak seng engkau tak salah. Walaupun pada waktu yang lalu engkau telah menggunakan nama Siaumo untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan, tetapi orang tentu dapat memaafkan keadaanmu. Ah! Loni benar-benar gembira sekali karena Siaw To Ako masih mempunyai seorang putra engkau. Siaul seng mengusap air matanya. Siok-siok, katanya, tempo dahulu aku dilempar oleh Paman Siaumo ke dalam jurang, ketika membuka mati ku lihat seorang tua baju biru sedang merawat aku dengan penuh kesayangan. Dialah guruku yang berbudi, Cianli Tui Cong Ban Li Hong. Pek Wan Tai Su menghela nafas. Mungkin itu sudah menjadi garis hidupmu dapat bertemu dengan seorang sakti yang berwata aneh seperti dia ah, walaupun dia telah melepas budi besar kepadamu dengan begitu pun juga penolongmu. Tetapi, entah dimanakah dia sekarang? Tiga bulan setelah menolong aku, beliau meninggal dunia, kata Siaul seng. Pek Wan Tai Su terkejut, apa? Lalu siapakah yang mengajarkan ilmu kepandayan itu kepadamu? Aku belajar sendiri, kata Siaul seng. Pemuda itu segera terkenang akan peristiwa hidupnya pada belasan tahun yang lampau. Pada saat menutup mata, Ban Li Hong telah memberi pesan kepadanya, Nak, aku ini sebenarnya seorang penyambun besar. Namaku Cianli Tui Cong Ban Li Hong. Semasa hidupku, aku telah menggarong kitab-kitab pusaka dari partai-partai persilatan termasuk kitab-kitab pelajaran ilmu sakti dari partai-partai persilatan itu. Sebenarnya dapat kuajarkan engkau menjadi seorang sakti yang tiada lawannya. Tetapi sayang, aku tak dapat hidup lebih lama di dunia lagi. Berhenti sejenak tokoh itu berkata pula, Ah, anak yang bernasib malang, akan ku beritahu kepadamu sebuah hal. Selama tiga bulan ini aku telah memeriksa tulang dan urat-urat nadimu. Ku dapati engkau menderita suatu penyakit yang berbahaya, penyakitmu itu penyakit warisan orang tuamu, pula karena sejak kecil engkau kurang perawatan sehingga tubuhmu lemah dan tak boleh belajar ilmu silat. Sio Loh Seng teringat lagi. Setelah gurunya Ban Li Hiong meninggal dunia, dia tak menghiraukan pesannya lagi dan dengan giat ia mulai mempelajari ilmu kesaktian yang terdapat dalam kitab-kitab pusaka itu. Tujuh tahun kemudian baru ia mendapatkan tubuhnya memang terdapat kegejala-gejala yang berlainan dengan orang lain. Setiap ia kerahkan tenaga, jantungnya terasa sakit, hawa murni dalam tubuhnya pun terpecah belah tak keruan. Teringat akan hal itu, Sio Loh Seng pun menghela nafas. Dalam sepanjang hidupnya, Ban Li Hiong berhasil mencuri pusaka milik berbagai partai persilatan, kata Pek Wan Kaisu, bahwa engkau dapat mempelajari sendiri kitab-kitab pusaka itu dan dapat menggembeleng dirimu menjadi orang sakti, memang itu sudah digariskan engkau berjodoh. Mendengar itu Sio Loh Seng menitikan air mata, serunya haru, paman, tetapi aku menyesal karena tak menurut pesan suhu. Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Ia teringat bahwa soal penyakitnya itu tak layak diceritakan kepada seorang paman yang baru saja dijumpainya. Apa saja kata Ban Li Hiong kepadamu tanya Pek Wan Kaisu. Sio Loh Seng berusaha untuk menindas kedukaan hatinya. Ia gelengkan kepala, tidak bilang apa-apa. Bagian 27 Engkau pembunuh ayahku. Melihat kerut wajah pemuda berubah-robah tak menentu, tahulah Pek Wan Kaisu bahwa Sio Loh Seng tentu masih menyembunyikan sesuatu. Tetapi pemuda itu tak mau mengatakannya. Pek Wan Kaisu pun tak mau mendesak dan beralih pada lain pembicaraan. Anak Seng, katanya, pembunuhan terhadap N. Yeo Jong Ho dan Hon Cheng Ji yang itu tentu mempunyai latar belakang mengenai suatu rahasia dalam dunia persilatan. Dengan tindakannya membunuh seorang guru yang menjadi juga ayah angkatnya, jelas Li Giok Hao itu menyalahi peri kemanusiaan dan keluhuran budi. Kurasa tentu ada suatu liku-liku dendam di dalam peristiwa itu, maka baiklah kita lekas-lekas mengejar anak itu agar dapat kita ketahui kejadian yang sebenarnya. Pek Wan Tai Sumernung, N. Yeo Jong Ho dan Hon Cheng Ji yang adalah orang yang mengetahui tentang rahasia pembunuhan ayahmu. Apabila kedua orang itu dibunuh, mungkin mendengar itu diam diam Sio Loh Seng pun berpikir, Ya, mengapa aku tak memikirkan hal itu, apakah orang yang selalu membayangi aku dan selalu mendahului membunuh orang yang hendakku selidiki dan kucurige sebagai pembunuh ayahku itu Li Giok Hao U sendiri. Dulu ia menganggap yang melakukan hal itu yalah Mol Seng Li. Tetapi setelah Nona itu dengan terus terang memberitahukan tentang asal-usul dirinya, sudah tentu kecurigaan Sio Loh Seng pun lenyap. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba Sio Loh Seng berteriak, Hi, bagus budak, ternyata engkau. Tetapi ketika ia merenung lagi, timbulah kesangsian dan pertanyaan dalam hatinya. Apa tujuan Li Giok Hao U membunuh guru dan ayah angkatnya sendiri itu? Apakah Giok Hao U mempunyai hubungan deugan pembunuhan atas keluarga Sio Loh Seng yang lalu? Ah, tidak, tidak mungkin. Dia tentu masih kecil. Apabila Li Giok Hao U melakukan perbuatan terkutuk membunuh ayah angkatnya sendiri, tentu karena dia hendak merebut pusaka Keng Hun Pit, senjata dari N.I. Yo Jong Ho yang menjadi salah sebuah dari tiga pusaka dunia persilatan. Pengah Sio Loh Seng merenungkan hal itu, tiba-tiba dari jauh terdengar jeritan ngeri dan teriakan keras. Sio Loh Seng dan Pek Wan Tai Su terkejut. Suara itu hilang-hilang terdengar, terbawa angin. Anak Seng, tiba-tiba Pek Wan Tai Su berseru, dapatkah Heng Kaum Ceng ngenali suara jeritan dan teriakan itu? Setelah beberapa saat berdiam diri, tampak wajah Sio Loh Seng berubah gelap, serunya, rupanya dari orang-orang lembah kumandang. Mari kita tinjau. Baru dia hendak bergerak tiba-tiba terdengar sebuah suitan nyaring membelah angkasa. Sio Loh Seng dan Pek Wan Tai Su cepat loncat melayang ke arah sebatang pohon siong. Tepat pada saat kedua orang itu bersembunyi di pohon itu, sesosok bayangan melayang turun dari udara dan muncullah seorang lelaki yang aneh. Tubuhnya luar biasa besarnya dan wajahnya pun juga besar. Sepasang matanya yang sebesar kelinting berkeliaran memandang sekeliling tempat itu lalu ayunkan langkah menuju ke rumah pondok. Sio Loh Seng dan Pek Wan Tai Su terkejut melihat orang aneh itu. Jelas dia itu seorang tokoh silat yang berilmu tinggi. Tiba-tiba di pintu pondok, ia melongo ke dalam. Setelah melihat mayatan Yeo Jong Ho dan Hon Cheng Jiang, dia berputar tubuh hendak tinggalkan tempat itu. Tunggu dulu, tiba-tiba terdengar suara tertawa anak buah naga hijau sudah mengepung saudara. Dari dalam hutan muncullah seorang sastrawan pertengahan umur dengan mengenakan baju warna biru, diiring oleh belasan orang yang juga memakai pakaian warna biru. Melihat munculnya rombongan orang baju biru itu, segera Sio Loh Seng gunakan ilmu menyusup suara berkata kepada Pek Wan Tai Su. Wan Tai Su, sastrawan baju biru itu adalah si roda emas rembulan matahari Tan Bun Ki, salah seorang dencu dari naga hijau. Kalau begitu teriakan nyaring tadi tentu berasal dari dia yang hendak mengejar langkah orang aneh itu, kata Pek Wan Tai Su juga dengan ilmu menyusup suara. Melihat beberapa sosok mayat di halaman pondok itu seketika berubahlah wajah Tan Bun Ki. Dia tahu bahwa dalam pondok itu terdapat Ten Yeo Jong Ho dan Hon Cheng Jiang. Tentulah telah terjadi suatu peristiwa. Memandang sejenak ke arah Tan Bun Ki, tiba-tiba lelaki aneh itu tertawa menggeledek, serunya, naga hijau sungguh tak beruntung. Di mana-mana tempat terdapat mayat anak buah naga hijau. Ha, ha, aku sungguh merasa sedih atas nasib yang mengerikan dari anak buah naga hijau itu. Tan Gun Ki tak menyahut melainkan berpaling ke belakang dan berkata kepada dua orang pengiringnya, cobalah periksa di dalam pondok apakah N Yeo Long Hiong masih berada di dalam atau tidak. Ternyata ketua naga hijau yakni Ui Hun Ing atau yang dikenal sebagai Mo Seng Li telah mengeluarkan perintah agar segenap jago-jago sakti dari naga hijau pada siang itu berkumpul di rumah pondok itu guna merundingkan suatu masalah penting. Itulah sebabnya mengapa Tan Gun Ki lebih dahulu telah memimpin orang-orangnya untuk mengadakan penjagaan di sekeliling pondok itu. Tetapi dia tak tahu bahwa semalam di dalam rumah pondok itu telah terjadi suatu perubahan besar. Setelah menerima perintah dari pemimpinnya, kedua anak buah naga hijau itu pun segera menuju ke pondok itu. Tetapi ketika kedua anak buah naga hijau tiba kira-kira tiga tombak dari tempat si orang aneh, sekonyong-konyong kedua orang itu menjerit ngeri dan rubuh ke tanah. Sao Loh Seng terkejut dan cepat gunakan ilmu menyusup suara kepada Pek Wan Tai Su, Paman, orang aneh itu sakti sekali. Gerakan tangannya pun sangat aneh. Rupanya seperti orang lembah kumandang. Terkejut dan marahlah roda emas rembulan matahari Tan Gun Ki melihat kedua anak buahnya dibunuh orang aneh itu. Ia cepat melesat maju. Sudah tujuh atau delapan anak buahku yang engkau lukai. Siapakah engkau bentaknya? Orang aneh itu tertawa gelak-gelak. Jangan tanya aku ini siapa, sahutnya, karena jangan harap kalian semua ini dapat pergi dari sini, wut, ia menutup kata-katanya dengan menghantam Tan Gun Ki. Tiba-tiba terdengar lengking teriakan yang gepoh. Tan Dan Ju jangan menangkis pukulannya dan lekas menghindarinya. Seiring dengan teriakan itu, sesosok tubuh melayang di udara dan segulung sinar pedang bercahaya merah segera menimpah orang aneh itu. Tering. Sinar pedang lenyap dan sebagai gantinya munculah seorang gadis baju hijau, memegang sebatang pedang panjang dan tegak berdiri dengan wajah terkejut. Sedang Tan Gun Ki pucat wajahnya, terhuyung mundur sampai tiga-empat langkah. Anak Seng, tiba-tiba Pek Wan Ta Isu gunakan ilmu menyusup suara bertanya kepada Siaw La Seng, agaknya Tan Gun Ki telah menderita luka karena pukulan aneh dari orang aneh itu. Ilmu pedang yang dimainkan gadis baju hijau itu seperti jurus pembukaan dari ilmu pedang terbang. Siapakah dia? Sahut Siaw La Seng, memang hebat sekali kepandayan orang aneh itu. Pukulannya tentu mengandung tenaga sakti beracun. Gadis itu puteri dari N.I.O. Jong Ho, namanya N.I.O. Chu Ing. Tampaknya orang aneh itu pun tak kurang kejutnya ketika diserang oleh Chu Ing. Ia menyurut mundur selangkah, wajahnya meregang rasa kejut yang besar lalu tertawa keras. Menilik umurnya masih muda tetapi engkau mampu menguasai ilmu pedang terbang. Apakah hengkau orang naga hijau serunya? N.I.O. Chu Ing tak menyaut. Ketika melihat mayat-mayat berserakan di halaman pondok itu, seketika berubahlah wajahnya. Ia terus sayunkan langkah ke arah pondok. Orang aneh itu tertawa dingin. Tiba-tiba ia menghantam. Chu Ing meleking, orang dan pedang bergulung menjadi satu sehingga merupakan sebuah biang lala yang menumpah ke arah orang aneh itu. Orang aneh itu membentak keras raya menghantam dengan kedua tangannya. Dua buah gelombang angin yang bertenaga dasyat segera melandasi nona. Chu Ing tak berani menangkis. Cepat ia enjot tubuh melambung ke udara. Hantamannya luput, orang aneh itu pun juga mengejar loncat ke udara dan menghantam. Tiba-tiba terdengar lengking dingin dan tubuh Chu Ing pun berjumpalitan di udara. Orang aneh itu telah merebut pedang si nona terus dilontarkan ke arah pohon siong tempat persembunyian siow leseng. Hai, siapakah yang bersembunyi di atas pohon itu seru orang aneh itu? Kiranya orang aneh itu cepat dapat mengetahui bahwa pedang yang dilontarkan ke arah daun pohon siong yang lebat, bagai batu yang masuk ke dalam laut, sama sekali tak bersuara. Dia duga di dalam gerumbul daun pohon itu tentu bersembunyi orang yang tak diketahui. Pun Chu Ing juga segera dapat mengetabui bahwa dalam gerumbul daun pohon siong itu memang terdapat seorang tokoh persilatan. Kira mereka memang benar. Dari balik gerumbul daun yang lebat, segera menyembul dua buah kepala orang. Dengan gunakan gerak burung har mencabik air, dari ketinggian 7-8 tombak, meluncurlah dua sosok tubuh. Seorang pada ritua yang berwajah terang dan seorang pemuda cakap yang mencekal sebatang pedang. Walaupun dari jarak yang sedemikian tinggi, tetapi kedua orang itu telah tiba di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga. Benar-benar laksana dua lembar daun kering yang berguguran ke tanah. Sekalian orang terkejut menyaksikan kesaktian kedua orang itu. Terlebih lagi Chu Ing. Demi melihat Siao Le Seng, seketika Chu Ing pun segera berteriak, Siao. Tetapi ketika melihat bahwa pemuda yang melayang turun itu bukan pendekar ular emas Siao Mo, Nona itu pun hentikan teriakannya. Siao Le Seng juga tergetar hatinya mendengar teriakan Nona itu. Ternyata pedang Chu Ing telah dibawa oleh Siao Le Seng dan pemuda itu pun segera menghampiri ke tempat si Nona. Nona N.I.O., silahkan Nona masuk ke dalam pondok untuk menjenguk ayah Nona. Di sini serahkan padaku yang mengurusnya. Habis berkata Siao Le Seng pun serahkan pedang kepada si Nona lagi. Ayahku bagaimana teriak Chu Ing terkejut. Serentak Nona itu terus loncat memburu ke dalam pondok. Anehnya orang aneh itu pun tak mau merintangi lagi. Siao Le Seng tenang-tenang berkisar tubuh dan menegur orang itu. Saudara tadi telah memperdengarkan suitan yang aneh. Apakah saudara ini orang lembah kumandang? Dengan wajahnya yang dingin, orang aneh itu hanya mendengus. Engkau orang si Siao, tentulah si pendekar ular emas Siao Mo itu. Baru dia berkata begitu, Chu Ing pun sudah menerobos keluar dari pondok. Dengan air mata bercucuran deras, ia terus menuding dengan pedangnya kepada Siao Le Seng dan menghardiknya. Siapakah engkau? Lekas bilang. Tergetarlah hati Siao Le Seng, karena tahu bahwa Chu Ing telah mencurigainya. Walaupun saat itu dia sudah berganti wajah tetapi karena sudah lama bergaul dengan Chu Ing, Nona itu tentu dapat mengenali suaranya sebagai si guru Siao Le Seng atau Siao Mo si pendekar ular emas. Engkau, engkau seorang pembunuh kejam. Engkau telah membunuh ayahku teriak Chu Ing lalu dengan kalap terus menusuk dada Siao Le Seng. Siao Le Seng hanya terlongong-longong seperti patung, cepat-cepat Pek Wan Tai Su meneriakinya, anak Seng. Sebenarnya tanpa diperingatkan Pek Wan Tai Su, Siao Le Seng sudah menggeliat ke samping untuk menghindari pedang. Kiranya sewaktu masuk ke dalam pondok dan melihat ayahnya serta Hon Cheng Ji yang sudah menjadi mayat, Chu Ing hampir pingsan. Dan ketika melihat dada Hon Cheng Ji yang tertusuk dengan pedang ular emas segera ia memastikan bahwa Siao Mo si pendekar ular emas itu yang menjadi pembunuhnya. Seorang yang hatinya sedang sedih dan gelisah tentu pikirannya pun gelap. Demikian dia dengan Chu Ing. Nona itu segera memastikan siapa pembunuhnya. Padahal apabila ia mau memperhatikan dan menyelidiki dengan teliti, tentulah ia akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tetapi Chu Ing sudah kalap. Begitu tusukannya luput segera ia susul lagi dengan tiga buah serangan pedang yang dasyat. Sedemikian dia syat dan ganas serangan itu sehingga Siao Le Seng hampir saja celaka. Nona N.I.O, jangan salah mengenal orang bentak Siao Le Seng. Chu Ing kerutkan sepasang alis dan dengan marah ia membentak. Jahanam, sekalipun engkau menjadi tumpukan abu, aku pun tetap akan mengenalimu. Chu Ing menutup kata-katanya dengan gerakan pedangnya pula dalam tiga buah serangan yang aneh. Seperti menusuk tetapi pun seperti menabas. Beberapa belas jalan darah di tubuh Siao Le Seng terancam oleh hujung pedang. Sekalian tokoh yang menyaksikan ilmu pedang Nona itu, terkejut heran. Sedang Siao Le Seng sendiri pun memang sudah mengetahui bahwa Nona itu adalah murid dari Rahib Sakti Tai Hui Sini. Nona itu tentu sudah mendapat ilmu pedang yang diwariskan oleh Rahib Sakti itu. Siao Le Seng tak berani berayal. Tangan kanan menjulur maju untuk menjemput punggung pedang. Gerakan tangan itu menimbulkan tenaga kuat yang menyiak pedang ke samping. Sedang tangan kiri segera menyusup ke muka untuk mencekal si kulengan sebelah kanan dari si Nona. Gerakan yang istimewa anehnya itu memaksa cuing harus cepat-cepat menyurut mundur tiga langkah. Jahanam, aku akan mengadu jiwa kepadamu tariak Nona itu seraya maju pula. Kini pedang cuing berhamburan laksana berpuluh kilat menyambar di udara. Dan gerakan pedang itu pun menimbulkan deru angin prahara yang dirasyat. Diam-diam Siao Le Seng mengeluh dalam hati. Ia tak mengira bakal terlibat dalam kesulitan semacam itu. Apabila tak diberi penjelasan Nona itu tentu akan kalap dan akan sungguh-sungguh mati-matian mengadu jiwa. Tetapi ia bingung juga mencari akal bagaimana Ker untuk memberi penjelasan kepada Nona itu. Karena pikirannya menuju ke hal itu maka saat itu ia telah terkurung dalam sinar pedang cuing. Melihat keselamatan jiwa Siao Le Seng terancam, Pek Wan Ta Isu mulai cemas. Demikian pula dengan si orang aneh itu. Rupanya ia pun tertarik juga akan pertempuran yang dilakukan kedua muda-mudi itu. Setelah 20 jurus menerima serangan pedang, Siao Le Seng pun segera berkata, Nona Nio, kalau hendak membalas dendam, harus menyelidiki dulu siapa pembunuh ayahmu. Setelah jelas barulah engkau turun tangan membunuhnya. Habis berkata Siao Le Seng terus maju merapat ke muka. Cuing menjerit kaget dan cepat-cepat katupkan pedang untuk melindungi diri. Tetapi serempak dengan gerakan si Nona itu. Siao Le Seng pun ternyata sudah menggelincir ke samping. Cuing terlongong-longong, ia heran sekali menyaksikan gerakan Siao Le Seng yang begitu aneh dan istimewa. Belum pernah ia menyaksikan dan mendengar nama dari ilmu sedemikian itu. Cepat-cepat ia menyurut mundur dua langkah dan dua kali tabaskan pedangnya. Tetapi dengan gerakan berputar-putar yang aneh dan mengagumkan, pemuda itu tetap menyusup maju dan pada lain saat, tangan kanannya pun sudah mencekal si kulengan kanan dari si Nona. Wut, dalam gugup, Cuing hantamkan tangan kirinya ke dada si Ola Seng. Tetapi pemuda itu pun sudah miringkan tubuh. Selekas pukulan si Nona lewat, secepat kilat tangan kiri si Ola Seng pun terus menyambar si kulengan sebelah kiri dari si Nona. Dengan demikian maka kedua si kulengan Cuing telah dikuasai si Ola Seng. Tetapi ternyata pemuda itu tak mau mencelakai si Nona. Setelah menarik pelahan, ia segera lepaskan tangannya pula dan mundur sampai lima-enam langkah. Adegan itu berlangsung dalam sekejap mata. Bukan hanya Cuing yang termangu-mangu heran, pun si orang aneh tadi serta Pek Wan Ta Isu juga terkejut. Nona N.I.O, Seru Si Ola Seng dengan pelahan dan tenang, dewasa ini seluruh kaum persilatan sedang mengarahkan perhatiannya kepada tiga pusaka dunia persilatan. Mereka saling berebut dan bunuh-membunuh untuk mendapat kau pusaka itu. Peristiwa itulah yang menimbulkan pergolakan dunia persilatan waktu ini. Kematian ayahmu dan beberapa tokoh per. Peco 29-30 Armor Missing Pek Wan Ta Isu amat tegang. Sepasang matanya berkilat-kilat. Belum pernah rasanya paderi dari si Olim Si itu semarah saat itu. Bagian 28 Kabut Hitam Tetapi orang itu tetap acuh-ta'acuh. Wajahnya tenang-tenang saja. Padahal sesungguhnya dia sedang salurkan tenaga dalam untuk menyembuhkan luka dalam tubuhnya. Sementara itu, Chu Ing ayunkan langkah menghampiri ke tempat si Ola Seng. Pek Wan Ta Isu khawatir kalau Nona itu hendak menyerang, buru-buru memberi penjelasan. Nona N.Y.O. Loni paderi Pek Wan dari si Olim Si. Sejak semalam bersama keponakanku berada di sini. Loni berani bersumpah, N.Y.O. Lung Hiong dan beberapa tokoh itu, bukan keponakanku yang membunuh. Empat serangkai paderi sakti dari si Olim Si, termaihur sekali. Terkejutlah Chu Ing mendengar Pek Wan Ta Isu memperkenalkan diri. Diam-diam Nona itu menimang, ah, ternyata dugaanku memang benar. Paderi ini salah seorang tokoh si Olim yang termasyur. Loh Chiam Pua, kata Chu Ing dengan nada haru, mohon Loh Chiam Pua suka memberi keterangan siapakah pembunuh ayahku itu. Budi Loh Chiam Pua takanku lupakan seumur hidup. Berkata Pek Wan Ta Isu dengan serius, Loni, juga belum dapat memastikan siapa pembunuhnya. Tetapi kita akan berusaha untuk menyelidiki. Kemudian paderi itu menunduk dan bertanya pelahan kepada si Ola Seng. Loh Seng, apakah hengkau terluka? Belum pemuda itu menjawab, si orang aneh sudah menyelutup dengan suara sinis. Dia memang terluka karena pukulan Pekut Im Hang Chiang yang kulancarkan. Hawa beracun dari pukulan itu telah menyusup ke dalam urat nadinya. Walaupun dia memiliki tenaga dalam yang tinggi, tetap tak dapat hidup lebih lama dari tujuh hari lagi. Pekut Im Hang Chiang artinya pukulan angin yang mengandung fospor tulang mayat. Ilmu pukulan itu berasal dari daerah Biau di pedalaman Sien Kiang. Mendengar itu Pek Wan Ta Isu segera berpaling dan mengamati si Ola Seng. Tampak pada dahi pemuda itu terdapat segurat warna merah tua. Dan saat itu tengah pejamkan matu untuk menyalurkan tenaga dalam. Selaka, Lo Seng benar-benar telah terkena pukulan beracun, Pek Wan Ta Isu mengeluh. Rupanya orang aneh itu tahu akan kecemasan Pek Wan Ta Isu. Maka dia pun berserup pula. Apabila menghendaki dia hidup, itu mudah saja. Asal minum obatku, racun dalam tubuhnya tentu hilang seketika. Ciong Pek Tu, serup Pek Wan Ta Isu dengan syarat, 40 tahun yang lalu engkau telah murtad dari Siaw Lim Si, apakah sampai saat ini engkau belum bertobat? Orang aneh itu tengah dahkan kepala dan tertawa gelak-gelak. Pek Wan Su Heng, sungguh tak kira kalau engkau masih kenal padaku. Ha, ha, ha bagus, bagus sekali. Dengan begitu Su Heng lebih jelas akan maksudku untuk memiliki ilmu sakti huat lunit Coan, roda berputar. Apabila Su Heng menghendaki pemuda itu hidup, akanku berinya obat penawar racun tetapipun Su Heng harus memberikan kitab pusaka ilmu huat lunit Coan itu kepadaku. Kiranya orang aneh itu adalah murid dari Siaw Lim Si, namanya Ciong Pek Tu. 40 tahun yang lalu, karena dia diam-diam telah mencuri belajar ilmu pukulan huat lunit Coan. Akhirnya ketahuan dan dimasukkan dalam ruang huikosi atau ruang bertobat. Tetapi ternyata dia malah makin gila. Melukai beberapa paderi Siaw Lim dan melarikan diri. Siaw Lim Si pernah memerintahkan beberapa tokoh saktinya untuk mencari murid hianat itu tetapi tak berhasil. Dia menghilang tanpa bekas. Maka sungguh tak disangka-sangka bahwa saat itu dia muncul lagi. Murid murtad, ternyata engkau masih belum insyaf bentak Pek Wan Taisu. Orang aneh itu atau Ciong Pek Tu tertawa hina, Pek Wan Su Heng, mengingat hubungan kita dahulu begitu baik maka aku masih berlaku sungkan kepadamu. Sekarang aku sudah mengatakan keinginanku, terserah saja engkau setuju atau tidak. Habis berkata ia terus berpaling dan ayunkan langkah. Tetapi beberapa tindak kemudian, ia berpaling lagi. Pek Wan Su Heng, serunya, terus terang ku beritahu kepadamu. Tak sampai satu tahun lagi, gereja Siaw Lim Si tentu akan terjadi peristiwa besar. Pada saat itu seluruh paderi Siaw Lim Si tentu akan tunduk kepadaku. Mendengar itu Pek Wan Taisu terkejut. Jelas kata-kata orang aneh itu mengandung suatu ancaman hebat. Seketika berubahlah wajah Pek Wan Taisu. Ciong Pek Tu, berhenti dulu serunya. Ciong Pek Tu tertawa dingin. Pek Wan Taisu menyadari bahwa bekas sutenya itu memang seorang yang cerdik sekali. Pada waktu berumur dua puluhan tahun, Ciong Pek Tu itu sudah menonjol dan melampaui murid-murid Siaw Lim Si yang lain. Apalagi kini sudah berselang empat putuh tahun lagi, entah sampai berapakah tingginya kepandayan Ciong Pek Tu itu. Kalau menilik beberapa jurus yang didimainkan tadi, jelas dia telah mencapai tingkat yang sukar dinilai tingginya. Dalam penilaian itu terhentilah Pek Wan Taisu pada suatu kekhawatiran bahwa jangan-jangan ia tak mampu mengalahkan bekas sutenya itu. Ada beberapa soal yang hendak ku tanyakan kepadamu, kata Paderi Siaw Lim itu dengan serius. Katakanlah bahwa dunia persilatan telah timbul gelombang tanpa angin, kekacauan yang tak diketahui siapa pengacauannya. Adakah hengkau juga terlibat di dalamnya? Ya, sahut Ciong Pek Tu tanpa terdeng aling-aling, tetapi aku hanya salah satu saja. Habis berkata ia berpaling memandang ke arah Siaw Loseng yang masih duduk bersila di tanah. Pek Wan Taisu pun juga ikut berpaling. Dilihatnya tak ada suatu perubahan pada diri pemuda itu. Sekonyong-konyong mulut Ciong Pek Tu mendesis dan terus loncat ke tempat Siaw Loseng. Murtad bentak Pek Wan Taisu seraya menampar. Namun Ciong Pek Tu tetap menerjang maju. Tangan kanannya bergerak dan segulung angin yang mengandung tenaga dasyat segera menyongsong ke arah Pek Wan Taisu. Ketika kedua tenaga sakti saling beradu maka di udara segera terdengar gelombang angin prahara yang keras. Jubah Pek Wan Taisu bertebar-tebar dan kakinya surut ke belakang setengah langkah. Tetapi Ciong Pek Tu bahkan secepat kilat menyerbu Siaw Loseng. Melihat itu Cuing melengking kaget dan terus taburkan pedangnya. Sekaligus nona itu menusuk tiga buah jalan darah Ciong Pek Tu. Jurus itu luar biasa anehnya. Walaupun Ciong Pek Tu memiliki kepandayan sakti tetapi ia tetap tak mampu memecahkan serangan itu. Buru-buru ia hentikan gerakannya dan berputar ke samping. Tetapi ia tak berhenti melainkan tetap berputar-putar menghampiri ke tempat Siaw Loseng. Melihat Ciong Pek Tu begitu ngotot hendak menyerbu Siaw Loseng, heranlah Pek Wan Taisu. Cepat ia berpaling ke arah pemuda itu. Apa yang disaksikan, benar-benar membuat hatinya tergetar. Ternyata pemuda itu masih tetap duduk pejamkan mata. Guratan merah tua pada dahinya sudah tak tampak. Tetapi sebagai gantinya, ubun-ubun kepala pemuda itu seperti mengeluarkan asap warna merah. Serentak teringatlah Pek Wan Taisu akan suatu hal. Suhunya pernah bilang kepadanya bahwa ilmu silat itu seperti laut yang sukar diduga dalamnya. Jurus gerakannya menitik beratkan pada perubahan yang sukar diduga orang. Demikian pula dengan ilmu luekang atau tenaga dalam. Bahkan ilmu luekang itu lebih banyak perubahannya lagi. Ilmu luekang terbagi dalam tiga aliran pelajaran. Kesatu, ilmu luekang aliran cengpeh yang mengutamakan penyaluran tenaga murni menurut peraturan yang layak. Kedua, ilmu luekang yang terbalik care penyalurannya. Dan ketiga ialah jenis aliran yang aneh. Ialah dapat menyalurkan tenaga dalam keluar dari tubuh untuk melindungi diri. Pengah dia berpikir sampai di situ, Ciong Pek Tu dan Cuing sudah melangsungkan dua jurus pertempuran. Dan kini Ciong Pek Tu mulai mengadakan serbuan yang kedua kalinya. Dia lepaskan sebuah pukulan membelah gunung Hoasan ke arah nona itu. Menderita dua kali serangan dari Ciong Pek Tu, Cuing terdesak dan mundur di muka Sio Laseng. Saat itu ia mainkan pedangnya dalam jurus menyongsong angin membabat rumput untuk menabas lengan kiri Ciong Pek Tu. Tetapi tiba-tiba Ciong Pek Tu menarik kembali tangannya seraya menyiap pedang si nona. Kemudian kaki kanannya maju setengah langkah dan secepat kilat tangannya kanan menyambar lengan sekali pijat, Terlepaslah pedangnya si nona. Gerakan Ciong Pek Tu itu memang luar biasa anehnya sehingga Cuing tak berdaya menjaga diri lagi. Ciong Pek Tu tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah dapat memaksa Cuing lepaskan pedangnya, kaki kanan orang itu diulurkan untuk mencongkel pedang yang menggeletak di tanah. Begitu pedang melambung ke atas, cepat ia sambuti dengan tangan kiri. Dan secepat mencekal pedang, ia terus menusuk dada si Yowla Seng. Jahanam, jangan mengumar keganasan mu Pek Tuan Taiso terkejut dan terus maju menendang bekas sutenya itu. Tetapi serampak pada saat itu, tiba-tiba si Yowla Seng yang duduk diam seperti patung tiba-tiba berteriak, Nona Nyeo, Paman, silahkan mundur. Menghadapi tendangan Pek Wan Taisu, Ciong Pek Tu hanya mengendapkan tubuh, berputar setengah lingkaran untuk menghindari. Sedang tusukannya tadi tetap tak berubah. Ah karena tak berdaya menolong, Cuing menjerit kaget. Tetapi tiba-tiba si Yowla Seng julurkan sebuah jari tangannya. Tering, tepat sekali ujung jarinya menutup batang pedang dan seiring dengan bunyi mendering itu, batang pedang pun putus menjadi dua. Dan entah bagaimana, Ciong Pek Tu terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, berputar tubuh lalu loncat pergi. Gerakan Ciong Pek Tu itu memang cepat sekali sehingga Pek Wan Taisu dan Cuing tak keburu lagi untuk menghadangnya. Sambil memandang bayangan Ciong Pek Tu, Ciong Pek Tu menghela nafas panjang. Ah, jika dial dekat menyerang aku beberapa jurus lagi, aku tentu celaka di tangannya habis berkata. Pemuda itu terus pejamkan mati seperti orang yang kehabisan tenaga. Pek Wan Taisu maupun Cuing mengetahui bahwa tutukan jari pemuda itu telah menghabiskan tenaga dalamnya. Paling tidak pemuda itu harus beristirahat memulangkan tenaga selama satu jam. Pek Wan pun juga ikut duduk bersemedi di samping si Yowla Seng. Wajahnya tampak syarat. Ternyata padari itu sedang gelisah menampung bermacam persoalan. Cuing tegak terlongong-longong seperti orang yang kehilangan semangat. Kesedihan dan kehancuran hatinya sukar dilukiskan. Entah berapa lama kemudian tiba-tiba terdengar seorang anak buah naga hijau berteriak kaget, Hai, Tan dan Cu meninggal. Teriakan itu mengejutkan Cuing dan Pek Wan Taisu. Memandang ke muka mereka melihat Tan Gun Ki dan Cu naga hijau duduk bersilah di tanah tak bergerak lagi. Setelah menderita pukulan dari Ciong Pek Tu, ketua bagian dari naga hijau itu duduk di bawah pohon Siong untuk menyalurkan tenaga dalam. Pek Wan Taisu dan Cuing bergegas menghampiri. Tan dan Cu, Tan dan Cu, teriak Cuing pelahan. Tetapi Tan Gun Ki tak menyaut. Tiba-tiba Pek Wan Taisu melihat kunggung ketua bagian dari naga hijau itu tertancap sebatang pedang pandak. Buru-buru ia hendak mencabutnya. Paman, jangan terburu-buru mengambilnya dulu, dari arah belakang terdengar suara Siong Leseng. Dan serentak pemuda itu pun sudah melesat tiba. Lebih dulu ia mengerling pandang ke sekeliling penjuru kemudian baru memeriksa pedang yang tertancap pada punggung Tan Gun Ki. Ah, pedang itu ternyata pedang ular emas. Pedang yang serupa terdapat pada dada N. Yeo Jong Ho dan Hon Cheng Jiang. Setelah sujenak memeriksa, berkatalah Siong Leseng, jangan menjamahnya dulu. Habis berkata pemuda itu terus lari ke dalam pondok dan pada lain kejap ia keluar lagi. Tiba-tiba Cu ing mengertak gigi dan berseru dengan geram, hektometer, ternyata pembunuh itu masih tak pergi dari sini. Bang Sat, keluarlah engkau. Aku N. Yeo Chu ing akan mengadu jiwa dengan engkau. Melihat Nona itu menumpahkan kemarahannya begitu tegang, Siong Leseng menghela nafas. Nona N. Yeo, pembunuh ayahmu dengan pembunuh Tan dan Chu ini tidak sama orangnya, katanya. Mendengar itu Chu ing dan Pek Wan Taishu terbeliat. Loh Seng, bagaimana engkau dapat mengatakan begitu seru Pek Wan Taishu? Cobalah paman renungkan, kata Sio Loh Seng, betapapun saktinya orang itu, tetapi kalau dia mampu membunuh Tan dan Chu di depan hidung kita tanpa kita ketahui sama sekali, rasanya hal itu mustahil sekali. Mendengar itu di Amdian Chu ing teringat akan kematian pedang siput rawa Chu Kong Ti yang juga dibunuh di depan para tetamu-tetamu yang berada di Vile Merah Delima gedung keluarga N. Yeo. Teringat peristiwa itu, Chu ing dapat menyetujui kata-kata Sio Loh Seng. Hasil penyelidikan yang kulakukan, kata Sio Loh Seng pula, walaupun pedang ular emas yang menancap di tubuh N. Yeo Beng Cu dan Hon Cheng Ji yang sama dengan yang menancap di punggung Tan dan Chu ini. Tetapi caranya membunuh berlainan. Pembunuh N. Yeo Beng Cu dan Hon Cheng Ji yang jelas berkepandaian sakti. Tetapi pembunuh Tan dan Chu ini masih kalah sakti dengan pembunuh N. Yeo Beng Cu. Memang Tan Bun Ki itu bukan tokoh sembarangan. Walaupun menderita luka tetapi tak mudahlah orang hendak mencelakainya secara menggelap. Tiba-tiba Sio Loh Seng menyalangkan matu dan memandang ke arah rombongan anak buah naga hijau. Ku berani memastikan bahwa sebelum punggungnya ditusuk pedang, Tan dan Chu tentu sudah menghembuskan napas karena menderita luka parah. Inilah sebabnya maka ia tak melawan ataupun mengerang kesakitan, kata Sio Loh Seng dengan tenang. Kalau begitu Tan dan Chu mati karena pukulan Ciong Pek Tu, seru Chu Ing. Sio Loh Seng mengangguk. Benar, pukulan beracun dari orang itu cukup dapat menghancurkan jiwa Tan dan Chu, katanya. Pek Wan Tai Su pun membenarkan, menilik darah yang mengalir dari punggung Tan dan Chu, keterangan Loh Seng memang tepat. Kalau begitu pembunuhnya, belum habis Chu Ing berkata. Tiba-tiba Sio Loh Seng menyambar tubuh seorang anak buah naga hijau yang berada di belakangnya. Hektometer, memang sudah lama ku perhatikan gerak gerikmu, katanya seraya menguasai pergelangan tangan orang itu. Tetapi orang itu mengerang tertahan dan tahu-tahu sudah tak bernyawa. Sebatang pedang ular emas yang berkilat-kilat telah menancap di dada orang itu. Peristiwa itu sungguh mengejutkan sekali dan mendenguslah Sio Loh Seng dengan geram. Hektometer, sungguh tak kira kalau mereka begitu memandang enteng jiwanya. Ternyata anak buah naga hijau yang berdiri di belakang Sio Loh Seng itu diam diam sudah mengeluarkan pedang ular emas. Maksudnya selagi Sio Loh Seng asik bicara, ia hendak menikamnya dari belakang. Tetapi ternyata punggung pemuda itu seperti tumbuh mata. Sebelum orang bertindak dengan kecepatan yang tak terduga-duga ia menyambar ke belakang dan menyiak pedang itu hingga menusuk ke dada orangnya. Eh, kalau menilik luka di dadanya itu, kiranya tak mungkin secepat itu dia bisa mati, kata Pek Wan Tai Su. Bagian 29. Pesona Im Kian Li Sebelumnya dia memang sudah mengulum obat racun, kata Sio Loh Seng, sekali kulit pembungkus obat itu digegit pecah, racun segera mencabut nyawanya. Sambaran yang kulakukan secara tiba-tiba tadi sebenarnya untuk mencegah jangan sampai ia keburu-bunuh diri. Ah, tetapi racun itu memang cepat sekali kerjanya. Setitik pun cuing tak menyangka bahwa dalam kalangan anak buah naga hijau ternyata terdapat met-met musuh. Tiba-tiba ia teringat akan kematian Cukong Ti dan Ih, apakah suami istri itu tanpa disadari mulut nona itu mendesuh? Mendengar itu Pek Wan Tai Su dan Sio Loh Seng menatapnya. Nona N.I.O., soal apa yang engkau curiget tegur Sio Loh Seng? Di dalam rumahku pernah terjadi peristiwa begini cuing lalu menuturkan tentang peristiwa kematian. Cukong Ti, salah seorang dari tiga jago Kang Lem. Tokoh itu pun mati dengan punggung tertancap sebatang pedang ular emas. Ah, apabila tak keluar dari gereja, aku tentu tak tahu tentang peristiwa-peristiwa ini. Pek Wan Tai Su menghela nafas. Sio Loh Seng kerutkan sepasang alis. Rupanya dia tengah berpikir keras. Beberapa saat kemudian ia berkata seorang diri, ah, urusan menjadi makin lama makin ruwet. Loh Seng, kata Pek Wan Tai Su, menilik gejolak kekacauan dalam dunia persilatan dewasa ini, biang keladinya bukanlah hanya pihak lembah kumandang saja. Sio Loh Seng mengiakan. Memang di samping itu masih terdapat perkumpulan yang mempunyai lambang pedang ular emas. Kekuatan, pengaruh dan rapinya perkumpulan itu, jauh lebih hebat dari lembah kumandang. Tetapi entah siapakah pemimpinnya. Dan mengapa menggunakan pedang ular emas untuk membunuh orang. Tiba-tiba Cuing memandang Sio Loh Seng, serunya, huru-hara dalam dunia persilatan itu, timbulannya sejak pendekar ular emas muncul. Mungkinkah perkumpulan itu dipimpin oleh pendekar ular emas itu? Pek Kwan Taisu menghela nafas. Anakku Loh Seng, engkak seharusnya memberi penjelasan kepada Nona N.I.O. Cuing pun ikut menghela nafas rawan, ujarnya pula, Sio Mo memang ku kenal padanya. Tetapi tindakan adat dan perangainya tetap belum ku ketahui jelas. Betapapun dia hendak memberi penjelasan kepada ku. Mendengar itu, Pek Kwan Taisu cepat menarik kesimpulan bahwa Nona itu memang sudah tahu bahwa Sio Loh Seng itu bukan lain adalah Sio Mo si pendekar ular emas. Nona N.I.O. cepat paderi itu berkata, engkau harus dapat memaafkan kesulitan Loh Seng. Apa yang Nona alami hari ini, Loh Seng pun pernah menderita begitu ketika dia berumur tujuh tahun. Karena itulah maka wataknya berubah aneh. Padahal sebenarnya dia seorang yang berbudi lemah lembut. Dia seorang yang berhati perwira. Mendengar itu terkejutlah Cuing. Dia, dia sungguh Sio Mo serunya tegang sekali. Walaupun dia tahu bahwa Sio Loh Seng itu Sio Mo si pendekar ular emas. Tetapi ia masih belum berani yakin akan hal itu, itulah sebabnya maka ia kaget sekali. Sio Loh Seng menghela nafas. Nona N.I.O. ujarnya, namaku yang sesungguhnya ialah Loh Seng. Sio Mo itu adalah nama pamanku yang telah membunuh seluruh keluarga ku. Dengan menggunakan nama itu, aku bermaksud hendak memancing dia keluar dari persembunyiannya. Sio Sio Hiap, kata Cuing dengan rawan, ada sebuah hal yang hendak ku tanyakan kepadamu, silahkan. Apakah maksudmu menyelundup ke dalam rumahku? Yang ku ketahui, sejak kedatanganmu itu, timbulah bermacam peristiwa yang menyedihkan ini. Ayahku pun meninggal. Tetapi aku tak tahu apa sebab ayah terlibat dalam peristiwa itu. Nona N.I.O., kata Sio Loh Seng dengan penuh sesal, tujuanku menyelundup ke dalam rumah keluarga N.I.O., tak lain karena hendak menyelidiki pembunuh dari ayahku. Dalam hal itu, maaf, memang ayahmu yang tahu paling jelas. Soal kematian ayahmu, walaupun dapat dikata memang ada sedikit hubungannya dengan dendam kematian ayahku. Tetapi tujuan dari si pembunuh itu yang terutama tentu karena hendak merebut kenghumpit, pena penggoncang jiwa, milik ayahmu. Karena senjata itu merupakan salah satu dari tiga pusaka dunia persilatan yang diburu oleh kaum persilatan. Nona N.I.O., Pek Wan Ta Isu menyelutuk tentang pembunuh N.I.O. Lung Hiong, walaupun belum mendapat bukti-bukti yang jelas, tetapi kita telah mencurigai seseorang. Dan orang itu rasanya engkau dan Loni sudah kenal. Siapa? Tanya cuing, apakah suami istri Hang Hu Hoa? Bukan, Pek Wan Ta Isu gelengkan kepala. Nona, dimanakah ibu dan adik Nona sekarang ini? Tiba-tiba Siaw Laseng bertanya. Mendengar itu bercucuran air mata cuing, sahutnya, mereka entah berada di mana, aku tak tahu. Siaw Siaw Hiap, siapa sesungguhnya yang membunuh ayahku itu? Nona N.I.O., kata Siaw Laseng dengan tenang, pembunuhnya itu mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan keluargamu. Apabila ku katakan namanya, engkau pasti tak percaya. Tetapi saat ini aku pun belum berani memastikan kalau dia pembunuhnya. Harap Nona suka memaklumi kesukaranku. Ternyata selama tiga bulan menjadi guru pada keluarga N.I.O., Siaw Laseng tahu bahwa N.I.O. Jong Hoa telah memperjodohkan puterinya itu dengan Ligiyok H.O.U. Apabila saat itu ia mengatakan nama Ligiyok H.O.U. sebagai pembunuhnya, ia khawatir Nona itu akan menderita kegoncangan hebat dalam hatinya. Dan pula, Siaw Laseng memang belum mempunyai bukti yang kuat. Mendengar jawaban itu, Chu Ing kerutkan alis dan merenung dalam-dalam. Kedengaran Siaw Laseng menghela nafas pula. Nona N.I.O., katanya, dalam kehidupan di dunia ini tiada seorang manusia yang tak tertimpah peristiwa. Yang penting kita harus dapat menerimanya dengan segala kesabaran dan jiwa yang besar. Berhenti sejenak ia melanjutkan, Nona N.I.O., engkau pasti belum tahu bahwa Nona Ui Hun Ing, Mo Seng Li, telah diculik orang. Saat ini masih banyak pekerjaan yang harus ku lakukan maka terpaksa aku tak dapat ikut menyelesaikan urusan ayahmu. Mendengar Hun Ing ditangkap orang, terkejutlah Chu Ing. Apa? Ketua itu ditangkap orang serunya. Juga saudaraku Bok Yang Kang itu pun ditawan musuh, Sahut Siaw Laseng, harap Nona selekasnya mengurus jenazah ayah Nona dan segera mengerahkan jago-jago dari Naga Hijau untuk mencari jejak ketua Ui itu. Maaf, aku terpaksa pergi dulu. Seng Ji, kemanakah engkau hendak mencari di dunia yang begini luas seru Pek Wan Tai Su? Merenung sejenak, Siaw Laseng berkata, pada saat ini segenap tokoh-tokoh silat sama berkumpul di Lok Yang. Rasanya sebelum mendapat apa yang diinginkan, mereka tentu takkan pergi dari Lok Yang. Siaw Sau Hiap, setelah selesai mengurus jenazah ayah, bagaimana aku dapat menghubungi engkau tiba-tiba Chu Ing berteriak? Dimanakah markas Naga Hijau dalam kota Lok Yang itu tanya Siaw Laseng? Tempo hari Ui Pang Chu telah merencanakan bertempat di rumahku. Baiklah, kata Siaw Laseng, karena Nona tentu akan membawa jenazah ayah Nona pulang, maka paling lambat dalam tiga hari lagi, syukur malam ini. Kita dapat berjumpa di rumah Nona. Demikianlah setelah selesai bersepakat, Siaw Laseng dan Pek Wan Tai Su segera berpisah dengan Nona itu. Kedua orang itu gunakan ilmu lari cepat menuju ke arah timur. Rupanya ada orang yang mengikuti kita dari belakang, tiba-tiba Pek Wan Tai Su berkata. Memang telah kuduga dia tentu akan mengikuti kita, sahut Siaw Laseng. Pek Wan Tai Su terkejut, tanyanya, siapakah orang itu? Seorang wanita cantik berpakaian biru. Pada saat Siong Pek Tu bersuit aneh sebelum muncul, wanita itu sudah mendahului kita bersembunyi di atas sebatang pohon Siong. Pek Wan Tai Su terkejut. Pikirnya, mengapa sama sekali aku tak tahu hal itu? Adakah kepandaian Seng Ji, anak Seng, itu sudah mencapai tataran yang sempurna? Kembali Siaw Laseng berbisik, wanita itu pun menyaksikan pertempuran kita dengan Siong Pek Tu. Karena kuatir dia lebih sakti dari kita maka aku pun tak mau mengutik-ngutik persembunyiannya. Dia kawan atau lawan kita kata Pek Wan Tai Su. Menurut dugaanku, kalau bukan Jin Kian Pak Chu, tentulah wanita itu yalah orang menjadi pemimpin gerombolan pedang ular emas, kata Siaw Laseng. Lalu bagaimana kita akan menghadapinya? Kepandaian wanita itu memang hebat sekali, kata Siaw Laseng, mungkin Paman dan aku maju berdua, belum tentu dapat menang. Mendengar itu, Pek Wan Tai Su merenung, keduanya segera mempercepat larinya tetapi sosok tubuh berpakaian biru itu tetap mengikuti di belakang pada jarak 10 tombak. Sebaiknya kita cari daya untuk menghindari wanita itu, kata Pek Wan Tai Su beberapa saat kemudian. Kalau wanita itu benar Jin Kian Pak Chu atau pemimpin gerombolan pedang ular emas, lambat atau cepat kita tentu akan berhadapan dengan dia. Apalagi hilangnya Hun Ing, Mo Seng Li, dan Bok Yang Kang itu kemungkinan tentu ada hubungannya dengan wanita itu. Daripada besok lebih baik kita hadapi dia sekarang saja. Pek Wan Tai Su menghela nafas. Ilmu Jin Kangnya, hampir sama dengan kita. Menilik hal itu kemungkinan kepandainya pun tak terlalu terpaut jauh dari engkau. Paman, kata Siaw Laseng, Paman tak memperhatikan ilmu Jin Kang wanita itu. Dia dapat berlari seperti tak menginjak tanah. Ilmu Jin Kang semacam ini di dunia persilatan rasanya tiada terdapat keduanya lagi. Pek Wan Tai Su terkejut dan berpaling ke arah wanita itu. Tetapi alangkah kejutnya ketika melihat wanita itu makin dekat. Seng Ji, dia akan menyerang kita, serunya terkejut. Memang wanita yang terpisah pada jarak sepuluhan tombak itu, melayang ke udara dan meluncur turun ke arah kedua orang itu. Walaupun kecepatan lari Pek Wan Tai Su dan Siaw Laseng tak berverkurang tetapi gerakan melambung ke udara dan meluncur turun dari wanita itu jauh lebih cepat. Saat itu jarak mereka hanya terpisah tujuh tombak. Paman, menyingkirlah seru Siaw Laseng seraya njot tubuhnya melambung ke udara, menyongsong kepada wanita itu. Gerakan Siaw Laseng itu dilakukan luar biasa cepatnya. Tetapi pada lain saat terdengar mulutnya mengerang tertahan dan tubuhnya berjumpalitan sampai dua kali di udara lalu melayang turun empat tombak jauhnya. Pek Wan Tai Su cepat loncat ke tempat Siaw Laseng. Wanita itu pun berhenti. Seng Ji, apakah engkau terluka tanya Pek Wan Tai Su cemas? Setelah menenangkan semangat, Siaw Laseng menyahut, hektometer, sungguh tenaga membal yang lihai sekali. Ilmu apakah itu? Ternyata Siaw Laseng dan wanita baju biru tak beradu pukulan. Tetapi Siaw Laseng telah dilanda oleh suatu tenaga membal yang luar biasa kuatnya sehingga ia jungkir balik di udara. Di bawah sinar matahari yang gemilang tampak wanita baju biru itu tegak berdiri terlongong-longong memandang Siaw Laseng. Dan ketika Siaw Laseng sempat memandang wajah wanita itu, hatinya pun tergetar keras, mulut tak henti-hentinya mendesis kekaguman. Wanita itu ternyata seorang nona yang masih muda. Usianya di sekitar dua puluhan tahun. Mengenakan pakaian warna biru. Kulitnya putih seperti salju dan wajahnya secantik bidadari. Karena terpesona, di luar kesadarannya, pandang matah Siaw Laseng menyusuri segenap indera wajah nona itu. Sepasang alisnya melengkung bagai bulan tanggal satu. Hidungnya ramping menaungi sepasang bibir yang merah basah. Gundu matanya berkilau laksana bintang kejora, dipagari dengan bulu matu yang lebat. Kulitnya yang putih memancarkan warna merah muda dari kesegaran. Ah, benar-benar seperti seorang bidadari yang turun dari kahyangan. Apabila N.Y.O. Chu Ing itu dikatakan cantik dan Ui Hun Ing itu jelita. Maka nona baju biru ini mempunyai kedua-duanya, cantik dan jelita. Hanya satu yang agak mengecewakan orang. Wajah nona itu seperti tak pernah tersenyum. Melihat S.Y.O. Law Seng Kesima, Pek Wan Ta Isu pun tanpa disadar ikut mengangkat muka dan memandang ke arah nona itu. Berdebarlah jantung paderi itu demi menyaksikan kecantikan si nona. Cepat ia mengucap doa dan menundukkan kepalanya lagi, tak berani memandang. Di samping kecantikannya yang gilang-gemilang itu ternyata nona yang baru berumur dua puluhan tahun itu memiliki ilmu ginkang yang sedemikian hebatnya. Nona cantik itu pun termangu-mangu memandang S.Y.O. Law Seng. Sampai beberapa jenak ia tak bicara apa-apa. Rupanya S.Y.O. Law Seng cepat menyadari keadaan itu. Segera ia memberi hormat. Entah siapakah gerangan nama nona yang mulia tanyanya dengan tenang. Nona itu kedipkan matu dan berseru dengan pelahan, S.Y.O. Mo. Ah, seruan itu bernada lembut dan mesra. Pek Wan Ta Isu merasakan nada suara nona itu mengandung pesona yang memikat jiwa orang. Ketika memperhatikan S.Y.O. Law Seng seperti terbuai semangatnya, cepat-cepat paderi itu meneriakinya. Seng Ji. Tersentaklah semangat S.Y.O. Law Seng mendengar teriakan paderi itu. Seketika pulihlah kesadaran pikirannya. Siapa engkau bentaknya kepada nona itu. Bahkan ia mengiring bentakannya itu dengan sebuah hantaman. Tetapi tampaknya nona itu tak jerih menghadapi pukulan yang sedasyat gelombang raksasa itu. Ia gerakan tangan kanan, memutar dalam gerak lingkaran dan tahu-tahu tenaga pukulan S.Y.O. Law Seng pun sirna. Paman, mundurlah seru S.Y.O. Law Seng kepada Pek Wan Ta Isu lalu njot tubuhnya melambung ke udara. Pek Wan Ta Isu mendengar teriakan S.Y.O. Law Seng itu tetapi ia tak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba ia merasa seperti dilanda oleh segelombang tenaga raksasa. Dalam kejut, ia pun cepat loncat ke udara. Wut, sebuah gelombang angin menderu keras di bawah kaki paderi itu dan sesaat kemudian terdengarlah letupan yang keras, berat, sebatang pohon besar yang tumbuh dua-tiga tombak dari tempat mereka telah patah dan rubuh. Batang pohon besar itu menimpah tanah, debu munkrat dan daunnya berhamburan keempat penjuru. Ketika melayang turun di samping S.Y.O. Law Seng, bertanyalah paderi itu, Seng Ji, kapankah tadi ia melepaskan pukulan itu? Paman, sahut Law Seng Gopoh, hari ini rasanya kita sukar lolos dari bahaya. Kalau dugaan tak salah, nona itu sudah berhasil mempelajari ilmu Motian Chiang, sebuah ilmu yang sudah lenyap beratus tahun? Kita tak mungkin dapat melukainya. Dari kitab pusaka seluruh partai persilatan yang dicuri oleh Ban Li Hang dapatlah S.Y.O. Law Seng mempelajari berbagai ilmu kepandayan, baik ilmu pusaka yang sudah lenyap maupun yang masih terdapat dalam dunia persilatan. Itulah sebabnya maka ia kenalkan ilmu pukulan Motian Chiang yang dilancarkan si nona. Motian Chiang atau pukulan iblis langit merupakan sebuah ilmu pukulan sakti yang dapat memiliki daya membalu untuk mengembalikan segala macam pukulan tenaga dalam. Jelita baju biru itu termangu memandang S.Y.O. Law Seng. Tiba-tiba mulutnya berbisik S.Y.O. Law Seng bersuit keras untuk menghapus pengaruh gaib dari suara merdo nona itu yang mengandung daya persona. Sekonyong-konyong berubahlah wajah nona cantik itu. Wajahnya tegang dan berkabut dengan hawa pembunuhan. Dan mulailah ia ayunkan langkah menghampir Law Seng. Bagian 30. Lingkaran Setan. Paman, awas. Dia hendak menurunkan tangan ganas, seru S.Y.O. Law Seng Seraya loncat mundur. Tetapi jelita itu bagai sesosok bayangan telah memburu pemuda itu. Tangan kiri mencengkeram bahu orang dengan gerak Yeuleng Chohun atau Roh Gentayangan menangkap jiwa. Pukulan itu sama sekali tak mengeluarkan suara. Sedang tangan kanan menampar kepala dengan pukulan Hun Soh Go Ga atau awan menutup lima gunung. Dengan pengetahuan tentang ilmu silat yang luas, dapatlah S.Y.O. Law Seng menilai kepandayan nona itu. Bukan saja jurus-jurus yang dimainkan itu luar biasa dan sakti serta sukar ditangkis, pun pemuda itu merasa seperti dihambur oleh beberapa macam tenaga. Muka, belakang, atas dan bawah serasa seperti dikurung oleh semacam tenaga dasyat. Melihat Loh Seng terancam bahaya, Pek Wan Tai Su cepat loncat lalu dorongkan kedua tangan ke muka. Padri tua dari S.Y.O. Lim Si itu memang jarang keluar dari gereja dan jarang berkelahi. Tetapi sekali ia turun tangan, hebatnya seperti gunung rubuh. Pukulan itu ditujukan pada punggung si nona. Serempak pada saat padri itu memukul, S.Y.O. Law Seng pun telah lancarkan sebuah pukulan yang dilambari dengan tenaga dalam sepenuhnya. Dua buah pukulan yang sedasyat gunung rubuh telah menjepit nona itu dari muka dan belakang. Andai tubuh nona itu terbuat dari baja pun, tetap tak tahan menerima kedua pukulan dasyat itu. Tetapi ketika melihat Pek Wan Tai Su juga memukul, berubahlah wajah S.Y.O. Law Seng. Paman, mengapa engkau turun tangan serunya cemas? Tetapi teriakan itu kalah cepat dengan tindakan si nona baju biru yang saat itu sudah rentangan kedua tangannya ke belakang dan muka. Seketika S.Y.O. Law Seng merasakan pukulannya itu tersedot oleh segulung tenaga kuat, sedang dari muka sebuah tenaga tekanan kuat sedang melanda kepadanya. Ia terkejut dan hendak menyurut mundur tetapi terlambat. Tubuh S.Y.O. Law Seng seperti disambar petir. Dia terhuyung-huyung mundur sampai tiga langkah. Pandang matanya berkunang-kunang dan pelinganya pun mengiang-ngiang. Tetapi ia masih sempat mendengar suara erang tertahan. Buru-buru ia tenangkan semangat dan memandang ke muka. Jelita baju biru tegak dengan tenang mengawasi S.Y.O. Law Seng. Siapakah engkau ini bentak S.Y.O. Law Seng dengan marah? Wanita itu gelengkan kepala dan menyahut seperti orang tak sadar, aku hendak mencari S.Y.O. Mo, akanku bunuhnya. Sambil berkata ia maju menghampiri ke tempat anak muda itu lagi. S.Y.O. Law Seng termanguh heran mendengar kata-kata jelita itu. Beberapa langkah ke muka, berserulah nona itu, engkau pendekar ular emas S.Y.O. Mo atau bukan? Yang hendak kubunuhnya lah S.Y.O. Mo. Pada saat itu barulah S.Y.O. Law Seng tahu apa yang dihadapi saat itu. Dia pernah membaca dalam buku bahwa dalam dunia persilatan memang terdapat semacam ilmu yang disebut memerintah mayat. Orang yang akan meninggal diberi minum obat racun untuk membius kesadaran pikirannya. Apabila orang itu hidup kembali, dia akan menjadi manusia tanpa mempunyai kesadaran otak dan dapat diperintah melakukan apa saja. Teringat akan hal itu, tergetarlah hati S.Y.O. Law Seng. Jika demikian, adakah nona cantik itu seorang mayat hidup? Jika benar, dia tentu diperalat orang untuk membunuhnya. Lalu siapakah yang memerintah itu? Dan siapa pula nona cantik itu? Pengah S.Y.O. Law Seng termangu memikir hal itu, si jelita baju biru pun sudah tiba di hadapannya dan tanpa bersuara apa-apa ulurkan jari tangannya yang runcing untuk menutup jalan darah di ubun-ubun kepala S.Y.O. Law Seng. S.Y.O. Law Seng terbelalak kaget. Secepat kilat ia pun menutup telapak tangan si nona. Nona itu menjerit kaget, mundur tiga-empat langkah dan memandang pemuda itu. S.Y.O. Law Seng telah gunakan ilmu tutukan hon simci atau jari hati dingin. Walaupun ia berhasil dapat mengundurkan si nona tetapi ia telah kehabisan tenaga. Wajahnya mengucur keringat deras dan napas tengah-engah keras. Darah dalam tubuhnya bergolak, kepala pening mata pudar. Tetapi pemuda itu tetap pertahankan diri untuk tegak berdiri. Tangan kanan diangkat ke muka kelima jarinya menjulur ke langit. Tangan kiri melindungi dada. Suatu sikap dari sebuah jurus yang amat sakti. Rupanya nona itu kenalkan pembukaan dari jurus yang diambil S.Y.O. Law Seng itu. Dia tampak terkejut, tegak termangu-mangu. Selagi kedua orang muda itu sama-sama tegak beradu pandang adalah saat itu Pek Wan Taishu tengah pejamkan matu untuk menyalurkan tenaga dalam menenangkan darah dalam tubuhnya yang bergolak keras. Ia merasa aneh mengapa tak mendengar apa-apa. Buru-buru ia membuka matu dan demi melihat sikap pembukaan yang diunjuk S.Y.O. Law Seng, ia terkejut juga. Jurus yang dipertunjukkan S.Y.O. Law Seng itu mengandung penuh bahaya maut. Tiada suatu jurus manapun yang mampu menyerang anak muda itu. Diam-diam Pek Wan Taishu menghela nafas, pikirnya, saudara angkatku sungguh beruntung mempunyai seorang putra yang sedemikian hebat. Dendam darah keluarganya, tentu dapat terhimpas. Tetapi demi pandang mata paderi itu tertumbuk pada butir-butir keringat yang mengucur dari kepala S.Y.O. Law Seng, terkejutlah sekali paderi itu. Jelas diketahuinya bahwa S.Y.O. Law Seng sebenarnya sudah tak kuat bertahan lagi. Huak. Karena gelisah dan cemas, darah dalam tubuh Pek Wan Taishu yang sudah mulai mengendap. Itu, tiba-tiba bergolak lagi lalu meluap keluar dari mulutnya. S.Y.O. Law Seng pun terkejut dan berpaling. Pada saat perhatiannya terlengah itu, sesosok bayangan setan, nona baju biru itu pun sudah menyelingap maju dan menampar dada Law Seng, plak. Tubuh pemuda itu terlempar sampai 7-8 tombak jauhnya dan bum, jatuhlah ia terduduk di tanah. Mulutnya mengucur darah. Namun dalam keadaan bagaimanapun buruknya, Law Seng tetap duduk dalam sikap jurus pembukaan yang aneh tadi. Nona baju biru memburu dan hendak menyusuli sebuah pukulan lagi tetapi demi melihat sikap yang dipertahankan Law Seng untuk menjaga diri, nona itu pun terpaksa menarik pulang tangannya. Sengji, Pek Wan Taishu teriak kaget ketika melihat Law Seng, terdampar ke udara. Tetapi ketika melihat pemuda itu jatuh dengan masih tetap duduk, paderi itu pun hentikan teriakannya. Saat itu tenaga murni si Law Seng dapat dikata sudah habis. Kalau nona itu memukulnya lagi, betapapun ringannya pukulan itu, tetap si Law Seng tentu akan rubuh dan habis riwayatnya. Timbul pikiran si Law Seng untuk mempertahankan jiwanya maka dengan menahan luka dalam yang parah, ia tetap mempertahankan sikap tangannya dalam jurus aneh tadi. Tampak nona itu heran atas ilmu kepandayan yang dimiliki si Law Seng, tinggi dan luar biasa. Seberapa kali pemuda itu dapat lolos dan menerima pukulan mautnya. Mau tak mau nona itu kagum dan terlongong-longong memandang si pemuda. Detik-detik berlangsung penuh ketegangan. Bayang-bayang maut bertebaran untuk setiap detik mencabat jiwa. Sekonyong-konyong terdengar teriakan yang melengking tinggi, Im Kian Li! Im Kian Li! Im Kian Li! Mendengar teriakan itu, nona baju biru seperti tersentak kaget dan balas bersuit lalu seperti sesosok bayangan terus melesat pergi dan lenyap. Im Kian Li artinya putri neraka. Seiring dengan lenyap nona itu, tubuh si Law Seng berguncang-guncang seperti tertiup angin. Seng Ji! Seng Ji teriak pek, wantai su gopoh. Dengan paksakan diri si Law Seng loncat bangun dan menghampiri ke tempat padari itu. Dengan nada suara yang lemah lunglai, ia berseru, paman lekas, ambilkan botol kemala dalam bajuku. Pek, wantai su cepat melakukan permintaan pemuda itu, ia mengambil keluar empat botol berwarna ungu, merah, putih dan hitam. Setiap botol beri siokwan atau pil yang ungu dan merah ambilkan masing-masing sebutir, yang putih tiga butir dan yang hitam empat, berkata sampai di situ tampaknya si Law Seng sudah lunglai kehabisan tenaga. Pek, wantai su cepat melakukan perintah. Setelah menyusupkan butir pil itu ke mulut Law Seng, ia mengambil bekal botol minum dan suruh Law Seng meneguk. Aneh, tak berapa lama setelah minum keempat macam pil itu, tampak wajah si Law Law Seng yang pucat lesi berubah merah pula. Dan ketika membuka mata, sinar mata pemuda itu pun tampak berkilat-kilat penuh semangat. Pek, wantai su terkejut dan heran melihat kehebatan pil itu. Dipandangnya Law Seng dengan pandang keheranan. Sio Law Seng menghela nafas, ujarnya, setelah pil-pil dalam empat botol itu habis, jiwaku pun ikut habis juga. Sudah tentu hal itu mengejutkan pek, wantai, serunya, senji, engkau memiliki kepandayan sakti. Setelah minum pil mujijat itu, engkau sudah sembuh kembali. Mengapa engkau mengatakan kata-kata yang menyedihkan begitu? Sio Law Seng gelengkan kepala. Paman, mana pil itu obat yang mujijat? Pil yang kutelan tadi adalah obat racun yang amat ganas. Apabila orang lain makan sebutir saja, dia tentu mati seketika. Apa pek, wantai su berteriak kaget, yang engkau minum itu pil beracun. Mimpi pun tidak padari itu kalau pil yang ditelan Law Seng itu racun. Sebutir saja orang tentu akan mati. Tetapi mengapa pemuda itu telah menelan sembilan butir dan bahkan malah segar semangatnya? Benar, Paman, kata Sio Law Seng, keempat botol pil itu, dahulu adalah suhu kuban lihang yang mencuri dari UI secusi raja racun. Pil ungu itu ialah ramuan jiok tingkuan, yang merah pehpohuan, yang putih kim hyang dan yang hitam toan jong oh. Pek, wantai su terlongong. Keempat macam jenis obat itu, merupakan racun yang hebat. Seng Ji, mengapa engkau harus menelan racun yang seganas itu serunya sesaat kemudian? Raja racun UI secu memang termasyur sebagai tokoh yang ahli dalam racun. Dahulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia persilatan. Seorang tokoh silat gelolongan hitam, diam-diam telah berhasil mencuri sebutir pil toan jongoh, pil tenghan jurusus. Peristiwa itu terjadi pada 40 tahun yang lalu ketika sedang diselenggarakan sebuah rapat besar seluruh kaum persilatan. Tokoh golongan hitam itu lalu diam-diam mencampurkan toan jong oh ke dalam minuman dan akibatnya sungguh ngeri sekali. 60 tokoh silat yang ternama mati seketika. Paman, ujar siow leseng, ada suatu kesulitan yang tak dapat kukatakan. Harap Paman jangan menanyakan dahulu soal itu. Pada saatnya Paman tentu akan mengetahui sendiri. Saat ini semangat dan tenagaku sudah pulih kembali. Ah, marilah kita kejar nona itu. Melihat wajah pemuda itu sudah segar kembali, Pekuantaisu pun tak mau mendesak lebih lanjut. Ia setuju tetapi menghela nafas. Sengji, memang kata-kata nona NIO itu benar, engkau memang seorang yang aneh. Paman, tiba-tiba siow leseng menjerit dan bercucuran air mata. Saat itu ia teringat akan nasibnya yang celaka. Ia hendak menceritakan hal itu kepada Pekuantaisu tetapi pada lain kilas, ia tak melanjutkan kata-katanya. Ia khawatir paderi itu akan sedih kalau mendengar keadaannya. Dan ia tak ingin pamannya itu ikut berduka. Sengji, bukan aku hendak mendamprat engkau, hanya. Paman, tukas siow leseng, harap jangan membicarakan dulu. Aku ingin tahu, apakah sewaktu nona baju biru itu pergi, ada orang yang memanggilnya? Ternyata pada saat tadi, perhatian siow leseng hanya tercurah seluruhnya pada gerak gerik si nona baju biru. Ia tetap menjaga setiap kemungkinan nona itu hendak menyerangnya. Oleh karena itu ia tak mendengar suara orang memanggil nona itu. Pekuantaisu mengangguk. Benar, katanya, memang ada suara orang memanggil Im Kian Li kepadanya dan setelah itu ia terus melesat pergi. Rupanya suara itu mempunyai pengaruh yang gaib terhadap si nona. Aneh, mengapa nona yang begitu sakti dapat dikuasai orang? Siow leseng kerutkan dayi merenung dalam-dalam. Im Kian Li katanya sesaat kemudian, Ah, nama itu jelas bukan nama manusia di dunia. Siapakah dia? Kasehan, seorang nona yang begitu cantik telah menjadi korban dari keganasan orang. Sengji, kulihat gerak gerik nona itu memang agak aneh dan tak wajar. Dia seperti orang yang telol dan tak mempunyai kesadaran pikiran, kata Pekuantaisu. Siow leseng menghela nafas. Paman, pernah Paman mendengar tentang ilmu memerintah mayat? Serentak Pekuantaisu teringat memang dahulu, gurunya pernah menceritakan tentang ilmu semacam itu. Ia terkejut. Apakah wanita itu sebuah mayat hidup serupa dari itu? Siow leseng mengangguk. Benar, dia seorang wanita yang tiada mempunyai roh lagi. Sesaat itu terasalah pada Pekuantaisu bahwa dunia persilatan sedang dilanda oleh awan yang menyeramkan. Awan yang berkabut hawa pembunuhan dan akan turun menjadi hujan darah. Seperti si nona baju biru itu, seorang nona yang memiliki kepandayan sakti tetapi kehilangan kesadaran pikirannya karena telah dikuasai oleh seorang durjana jahat. Nona itu tentu merupakan salah satu dari alat yang akan menimbulkan banjir darah di dunia persilatan nanti. Paman, mari cepat kita berangkat, seru loseng. Kita harus menyelidiki siapakah yang menguasai nona itu dan dengan care bagaimana dapat menjalankan kekuasaannya itu. Kalau terlambat, akibatnya tentu hebat bagi dunia persilatan nanti. Mengingat betapa gawatnya hal itu tanpa menghiraukan lukanya yang parah, Pekuantaisu pun segera paksakan diri bangun. Mari kita kejar, dia menuju ke arah tenggara, serupa dari itu. Keduanya segera gunakan ilmu lari cepat. Dalam beberapa kejap saja keduanya telah menempuh enam tujuh buah puncak gunung. Tiba-tiba Pekuantaisu mengerang dan rubuh. Siow loseng terkejut. Cepat ia menolong paderi tua itu. Tampak wajah Pekuantaisu pucat lesi seperti mayat tak berdarah. Paman, bagaimana engkau seru loseng cemas. Dengan terengah-engah paderi itu menjawab, Ah, aku sudah tua, tak berguna lagi, nada ucapannya penuh kerawanan dan kedukaan. Berpuluh-puluh tahun lamanya Pekuantaisu tinggal di gereja membenam diri dalam kesucian ajaran agama dan tekun untuk meyakinkan pelajaran ilmu silat. Setitik pun tak pernah ia mengira bahwa sekali turun dari gunung, ia harus menderita kekalahan dari seorang nona cantik yang masih muda. Inilah yang menyebabkan paderi itu terpukul semangatnya. Rupanya loseng tahu juga isi hati paderi itu. Diam-diam ia heran dan tak menyangka bahwa seorang paderi yang sudah setua itu dan tinggi pula derajat kedudukannya dalam gereja Siowin, Ternyata masih memiliki hati yang ingin menang. Suatu hal yang menandakan bahwa paderi tua itu masih belum dapat melepaskan diri dari rasa keakuan. Paman, baiklah kita beristirahat di sini dulu, kata Siow loseng. Pekuantaisu gelengkan kepala, tidak. Setelah memulangkan napas sebentar, nanti kita lanjutkan perjalanan lagi. Huak, belum habis berkata, tiba-tiba paderi itu muntah darah, tubuhnya gemetar dan wajahnya makin pucat. Siow loseng terkejut. Ia tahu bahwa paderi itu telah menderita pukulan dasyat sehingga menderita luka dalam yang parah. Dan karena paderi itu paksakan diri untuk menggunakan tenaga lari menempuh perjalanan sekian jauh maka habislah tenaganya. Dan karena dia tetap berkeras hendak menyalurkan pernapasan maka darahnya meluap keluar. Buru-buru Siow loseng menutup jalan darah paderi itu supaya darahnya tenang kembali. Kemudian sambil memapahnya bangun, ia mengajak paderi itu mencari tempat beristirahat. Paman, mari kita cari sebuah tempat yang sesuai untuk mengobati luka paman.